Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledo saya sebagai terdakwa yang mulia. Jujur saya bingung harus mulai dari mana, karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap Al-Mahum Yosua. Namun, saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada Al-Mahum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi, dimulai dari proses penyidikan saya, seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap Al-Mahum Yosua. Baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Durian Tiga. Padahal, di dalam persidangan sangat jelas terbukti, saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian, saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan, saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada Al-Mahum Yosua, karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada Al-Mahum Yosua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada Al-Mahum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur. Saya sudah ditahan kurang lebih lima bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada Al-Mahum Yosua. Bahkan yang lebih parah di media sosial, saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini. Karena bagaimanapun, juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka. Di sisi lain, Al-Mahum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya dua tahun tidak bekerja, dengan Bapak Ferry Sambo, Al-Mahum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya aku yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengiuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagai mana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa, dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan Al-Mahum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega, dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia, yang saya hormati. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya, Yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ah Rahman, ayat 9. Waakimul Wasna Bilkisti Walatu Asri Mijan Semoga Majelis Hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami Majelis Hakim yang mulia adalah Wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia.